selamat menikmati setelan karbu standar sama kayak pengetesan-pengetesan sebelumnya dan ini gue pake setelan basah jadi gue pengen nyoba pengetesan ini kita taro ke skenario paling jelek paling jelek tuh ya maksudnya ketika setelan basah misalnya setelan basah apakah dia bisa maksimal asapnya gitu kalau setelan basah aja dia tipis asapnya berarti kan kalau pas setelannya standar bisa lebih tipis lagi ya kan kalau tipis tapi kalau gak tipis ya sudah gitu temen-temen ya dan yang kalian lihat ini temen-temen ini adalah kondisi asap ketika gue berjalan di 5 menit awal ya jadi disitu memang RPM gue rendah jadi asapnya gak begitu keliatan tapi nanti ketika gue agak gas maka asapnya akan semakin tebal tuh bisa kalian lihat tuh asapnya tebal ya tebal banget sih kalau kata gue cuma memang gak setebal mesh run temen-temen ya itu terhitung tebal karena memang RPMnya tinggi temen-temen tuh lihat tuh tebal ya dan sedikit informasi aja temen-temen oli ini wangi dan wanginya tuh wangi strawberry baik itu kondisi dia mentah ataupun ketika jadi asap walaupun ketika jadi asap wanginya itu gak sewangi ketika dia masih mentah temen-temen gitu dan tuh kalian lihat tuh oh tebal banget tuh buet buet ini di 5 menit yang awal dan nanti di menit-menit selanjutnya kalian harus perhatikan perubahannya ya apakah dia akan berubah menjadi lebih tipis ataukah tidak temen-temen gitu dan yang sekarang ini adalah masuk ke menit-menit ke di atas 5 menit temen-temen mungkin 7 menit ke atas ini tuh asapnya sudah mulai bersih temen-temen ya ini RPM gue langsam dan juga rendah ya kecepatan ya mungkin 60-70an temen-temen tuh asapnya sudah mulai menghilang dan video yang kalian lihat sekarang ini dia udah mulai masuk ke menit ke 8 ya di atas 8 lah kurang lebih temen-temen dan itu asapnya ketika jalan itu sopan banget ya gak tipis gak hilang tapi dia masih tergolong sangat sopan artinya gak mengganggu pengendara yang lain beda dengan di menit-menit 5 menit awal tadi ya dimana di menit awal tadi asapnya tuh bener-bener tebal banget temen-temen gitu dan karena videonya gue potong-potong jadi nanti di akhir video akan gue kasih lihat kesimpulannya temen-temen ya jadi ketika mesin baru banget dinyalain dan ketika mesin sudah berhenti tapi dia udah mencapai perjalanan maksimal kurang lebih ada di 40 menitan temen-temen gitu dan ini adalah kondisi pada saat awal banget mesin gue nyalain bisa kalian lihat tadi itu posisi sekali selah doang mesinnya udah nyala temen-temen padahal itu setelan basah dan mesin masih dingin banget jadi untuk penampakan asapnya kira-kira begitu temen-temen menurut gue sih masih tergolong tipis ya men mirip kayak apa ya rata-rata sih pada beginian sih kalau ini di bawah 50 ribuan dan dia mesin masih dingin sih ya masih wajar sih ini tergolong tipis menurut gue untuk setelan basah dan suara mesin juga aman banget temen-temen dan tadi pas gue selah itu dia sekali selahan doang udah nyala ya men jadi wali ini termasuk talk chair juga kayak evalu pro sama jadi gak gak perlu waktu lama-lama buat nengkol mesinnya gitu temen-temen kita lanjut ke tes asapnya ketika mesin panas ya dan untuk asapnya ketika mesin sudah panas ya temen-temen ini pemakaian kurang lebih 40 menit temen-temen kira-kira kayak gitu ya masih daripada oli apa ya yang sekelas dia ya yang harganya 40 ribuan mungkin ini termasuk tebal sih ketika mesin panas tapi ya ini untuk setelan basah lagi-lagi temen-temen ya gue ingetin ini setelan basah dan ketika mesinnya sudah panas kira-kira begini menurut gue sih masih cukup tebal temen-temen tapi masih wajar gak parah terima kasih atas dukungan terima kasih atas dukungan